Memang melihat fenomena itu, kalau nggak salah itu kan hampir akhir Januari ya. Akhir Januari sudah mulai naik sampai Februari, kita cari informasi dulu ke lapangan gitu ya. Maksudnya, kenaikan ini apa penyebabnya gitu. Kalau contohnya memang ini disebabkan karena dugaan, bisa jadi ada price fixing, ada penan pasokan, secara bersama-sama dengan para distributor atau produsen ya. Sehingga di pasar itu terjadi bahwa lebih banyak demand daripada supply atau memang tanpa secara apa pun memang saat itu kondisinya demand itu lebih banyak daripada supply gitu ya. Ini yang kan harus kita dalamin. Sebenarnya apakah mereka ada perilaku pengurangan pasokan atau penan pasokan atau price fixing gitu ya. Karena pada dasarnya demandnya masyarakat terhadap maskerin pun cukup tinggi gitu. Apakah karena permintaan ini dan mereka belum bisa mengimbangi dari produksi ini masih kita dalamin. Nah itu sudah kita petakan juga beberapa, kan dalam untungan kartu ini kita lihat ini, bahwa di para pemain pelaku saya ini jumlahnya berapa banyak itu ya. Kalau contohnya terlalu banyak pemainnya kan sulit orang untuk berkartil sebenarnya. Itu yang mulai kita petakan produsen-produsennya termasuk distributornya. Memang ada yang kita lihat beberapa distributornya itu saling terkait gitu. Ada hubungan kaitan contohnya orang yang sama gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini kan akan memudahkan untuk berkoordinasi sebenarnya gitu. Termasuk dari si produsennya gitu. Yang kedua kita lihat juga kan beberapa dari masker yang khususnya yang N95 ini ya. Ini kan ada juga beberapa yang import gitu ya. Nah sementara yang kita lihat kalau kita browsing juga cari informasi di luar, banyak negara juga yang memang kekurangan pasokan juga gitu kan. Jangan-jangan yang untuk import juga bermasalah ini akan kita dalamin gitu. Apakah pengurangan pasokan ini memang ada perilaku yang dilakukan oleh web produsen maupun distributor poster dalam rangka menahan suplai ke pasar sehingga bisa mengambil keuntungan yang berlebih gitu dari konsumen. Tapi sejauh ini laporannya Pak sebenarnya kenaikan harganya itu seberapa besar Pak? Kalau kita lihat kan yang informasi dari pedagang ya, kalau yang untuk N95 kan 2400 itu yang satu dus yang 20 dus itu loh. Satu dus 20 pis, terus yang 150 tapi kan lonjak sampai ada yang, kan berfloktasi juga Pak, ada yang sampai 1650 sampai 2.200.000. Tapi terkadang ada juga yang sampai 3 juta gitu, jadi nggak ini juga gitu tergantung transaksi mereka di antara ini ya, antara si pembeli dengan si pedagang di pasar gitu ya. Tapi kalau rata-rata sebenarnya ketika tidak terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan saat ini dari pantauan KPPU, rata-rata biasanya harganya N95 atau masker-masker lainnya? Kalau dari informasi kita dari pedagang yang diapakan, mereka ambil 200 sampai 400 untuk yang 20, apa satu dusnya yang 20 pis gitu. 200 ribu Pak? 200 ribu ke 400 katanya, yang 100, yang 10 pis itu 150. Jadi yang kalau kita lihat kemarin itu juga, mereka juga sudah mengambil dari distributor harganya sudah tinggi gitu. Jadi contohnya mereka mengambil 1 juta 400. Iya ada yang 1,3, bahkan ada yang 2 juta Pak. Mereka jual 1,650 gitu ya, nah jadi dari distributor juga mereka. Sekarang kan kita memetakan ini, yang menaikkan harga ini di titik level mana gitu Pak. Contohnya kalau dari produsen, contohnya dari produsen nanti kita ikutin kita runtut ya, kalau mereka contohnya masih 150 per satu dus, terus ke distributor, kan dijual ke distributor nih, terus distributor yang langsung 1,6 berarti kan distributor yang kita incar gitu kan, paling tidak kenapa dia bisa menaikkan harga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau persaingan itu berjalan, kan sebenarnya kita juga nggak bisa juga menaikkan harga sembarangan. Karena kita takut juga, begitu kita tinggi yang persaing kita tidak menaikkan harga, kan konsumen akan beralih ke dia gitu kan. Jadi artinya ini akan bisa jadi memungkinkan terjadi kenaikan harga ini, ini yang mau kita dalamin, apakah kayak tadi, apakah karena memang secara apa, antara demand supply yang nggak seimbang gitu, atau karena memang ada perilaku tadi yang mempatkan situasi ini gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.